Halo Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube fitriani andrayani yeay hari ini saya mau beres-beres dapur ya mak kita mau lap-lap rak yang di dinding ngapain lagi ya ngepel barangkali oke ya hari-hari aktivitas saya lebih kurang seperti inilah ya mak berangkat anak-anak sekolah lalu saya beres-beres rumah yang penting pagi-pagi itu bangun masak buat sarapan lalu buat bekal untuk makan siang dan malam juga ya mak jadi anak-anak pulang jam 4 sore lebih kurang seperti itu kalau abang Alpran sekolah Senin sampai Jumat Kak Dela sekolah Senin sampai Sabtu, Sabtu ini ekstrakulikuler ya mak bukan belajar ada apa cuman aktivitas keterampilan dia lah gitu kebetulan Kak Dela ini dia ikut paskit gitu jadi lumayan banyak ya kegiatan kalau udah SMA ini PR juga banyak apalagi impah wah setiap hari ada aja PR kasian juga kadang makanya pagi-pagi itu saya ngotor kalau mereka itu enggak mau sarapan saya berharap satu putih telur harus jadilah istilahnya kayak gitu ya mak biar ada sempur untuk otak mereka karena saya juga memang apa tahu bahwa protein ini sangat membantu apa kinerja otak memang beda sama karbohidrat karbohidrat kebanyakan nanti malah ngantuk ya kan jadi saya usahakan ada telur rebus atau telur ceprok ataupun enggak makan telur makan ikan apa yang saya masak untuk bekal itu saya suruh makan walaupun enggak makan nasi ambil deh lauk yang saya bilang gitu ya mak oke jadi ini kita mau apa ya mau unboxing dulu ini kebetulan kain pel saya udah patah mak yang biasa saya pakai itu buat ngepel adik duduk sini adik kain pel saya yang biasa jadi kain pel saya yang lama yang biasa saya pakai buat video ya mak itu patah ya malah itu juga udah lama sih kayaknya rasanya pas pindah sini atau masih di toko ya saya lupa ya mungkin pas masih di toko deh mak saya beli itu mungkin udah mau 5 tahun pula sama saya dan lagi di teras luar kan sering kena hujan kena panas ya deh jadi patah tapi alhamdulillah kita udah dapat ini kain pel yang baru saya belum pernah coba ya mak naksernya udah lama berarti mungkin kepengennya ngebatin ya mak akhirnya dapat ini dan ini juga endorse ya mak jadi ada mungkin ada sebagian dari kita yang gak tau apa itu endorsement ya mak jadi endorse itu adalah online shop yang menggunakan jasa iklan di saya ya mak mereka jualan produk apa dia kirim ke saya dan saya harus promosiin saya harus iklan dan saya sementara ini saya iklannya itu di instagram ya mak tapi kalaupun saya masuk ke youtube itu adalah bonus buat mereka semoga reseki mereka lancar coba berdiri ini bu lihat gak bu lihat bu nampak bu si jadi ini juga ya mak jilbab ini habis pemotretan pagi ini ini juga sebenarnya untuk saya tapi karena saya kurang suka saya kecilin lehernya untuk di arah jadi kata yang online shopnya gak saya posting juga gak apa-apa tadi jilbabnya dua tadi udah saya posting ya mak di instagram saya afitri ya mak afi3 underscore an1 susah banget ya nama instagramnya tapi gimana lama udah terlanjur udah banyak duka yang di terus nanti kalau saya ganti nama gak ketemu lagi orang nyari saya ya kan mak nyari siapa yang nyari lo jadi ini jilbabnya ini dari at amandagalerie underscore id ya mak saya dikasih tiga satu lagi masih di dalam tapi udah dipotong dan ini satu lagi cantik harganya murah kok mak ini online shopnya jual cuman berapa 35 ribu oke jadi ini adalah kiriman dari ad serba underscore serbi underscore dapur underscore ya mak ini kita baru launching juga ini adalah produknya apa ya saya lupa oh dus dusan mak ini ini baru launching ya dari grupnya dus dusan jadi ini bisa di order di ad serba underscore serbi underscore dapur underscore banyak underscore ini tiga dipasang aja di serba serbi dapur jadi ini apa pece 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 nya aman enak ini gunakan enggak keluar kita belum pernah pakai ini gimana caranya nanti masih kalau juga enggak tahu ada caranya ada oke kita singkirkan dulu sampahnya nah ini apa ya oh pasang apa tuh asli dulu oke kita langsung aja buka penasaran saya padahal udah lama ya mak kepengen ini saya udah berapa bulan ya lima bulan mungkin ada mak saya naksir ini di online saya lihat saya lihat pengen kain fel seperti ini enggak tahunya dapat mak gratis lagi mak udah gratis dikasih uang lagi mak jadi itu ya mak kalau follower kita udah banyak kita di endorse oleh online shop ya kan dan mereka juga kasih apa fee untuk kita tergantung saya sih saya mau pasang tarif berapa itu terserah kita ya mak tapi waktu awal-awal saya apa jalan jalan endorsement ini influencer ya mak ini kita dapat di pertama kali itu saya gak ngambil fee ya mak jadi cuma dapat produk sama sama apa lah ya pokoknya happy aja lah ngerjanya terus semakin lama semakin banyak yang endorsement juga saya mikir ini saya bekerja ya mak kita dapat produk kayak gini kita juga kerjakan untuk foto-foto belum lagi kita harus yang bagus belum lagi merapikan rumah ya kan untuk mendapatkan fotonya nanti belum editnya belum nulis captionnya ya mak jadi sejak itu saya pasang tarif mulai habis lebaran tadi saya pasang tarif 50 ribu sampai saat ini saya udah ditarif 100 ribu belum berani saya naikin ya mak sebenarnya dengan follower saya yang udah pas sekarang ngikutin harga rata-rata itu udah bisa pasang harga 2,5 atau 300 ya mak tapi nantilah saya juga mikir nanti online shopnya keberatan saya mikirnya gitu aja sih mak pokoknya enak sama enak aja lah kerjanya ini untuk apa ya untuk apa tidak untuk atau mungkin oh untuk gini mungkin sisir apa karpet mungkin barangkali ini ya mak ini oh kayaknya iya beneran beneran ini untuk ngisir ngisir karpet gitu kotaknya udah habis enak ini kita mau cari sama ini ya oh gini berarti nah ini kita tes pasang ini nah ini 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 udah ada tangkainya terus ini ini oh ini oh jadi kalau ininya kotor mak kita bisa gimana tadi gimana tadi gimana tadi ini lupa aduh lupa tadi gimana oh gini bener gak sih oh pasang dulu dong ya mak nah jadi dia dikasih bonusnya kain pelnya satu lagi ya mak ini bisa kita simpan misal ini udah mulai rosak kita punya cadangan oke saya pasang dulu ya mak penasaran ini untuk sepenuh eh salah wah gini ini udah dipasang baru enak mak jadi kalau ininya kotor kita gak perlu peras pakai tangan gitu loh mak tadi kita tinggal sorong-sorong gini untuk dengakan nah ini ya mak untuk membuang airnya kelebihannya airnya nampak ya maklum permulaan ini jadi seperti ini ya kita cilpin ke air pel udah kita keringin begini biar gak terlalu basah karena saya kalau ngepel gak mau terlalu basah ya mak nanti jejak-jejak putih di lantai oke sekarang kalau menggunakannya gimana terus dikemanain lagi oh oh gini kemudian bisa putar bisa gini ini udah benar ya gini sih wah kita langsung ngepraktek ngepel nih wah kain pel baru ini sih jadi kalau udah selesai terus kita mau nyimpannya tadi gimana gini gini hati ini oh gini masuk masuknya dimana tadi maku masih pemulaan oke oke kita mau langsung langsung aja ya maen ngepelnya nanti deh nih ya dia ada tempat nyimpan oke kalau udah selesai nanti kalau mau pakai ini lentur terus kalau udah selesai kelihatan kita mau langsung protek eh oke yuk oke kita mau langsung ke dapur ya ma dan ini dia bonusnya ini oh ini kalau kita mau nyimpannya bisa dilepas lagi ya ma kalau kepanjangan tapi kita gantung aja misalnya nah dengan gantung tapi tidak penyimpan yaudah yuk kita langsung ngajak beres-beres rumah yuk cikidot kok cikidot stay cun ma nah yuk jadi ini ternyata gunanya mungkin untuk ini ya ma nah oke ini dia taroknya taroknya bisa di gimana caranya aduk jadi tadi bingung gunanya untuk apa setelah pikir-pikir ternyata untuk ini siapa tahu ada rambut yang nempel di kain pelnya ini oke kita langsung aja mau beres-beres gampur ya ma ini nanti kita mau apa bersihkan bagian atas jadi yang mitem-mitem diumpetin dulu selamat menikmati 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 sama ini jadi seperti ini kalau dilepas ini kayaknya tadi saya ngepel habis itu saya cuci dijemur nanti kalau udah kering kita pasang ke sini ini gampang banget masangnya tinggal tap gini ya langsung lengket nih susah lepasinnya harus kuat susah kan seperti itu harus dua tangan oke itu dia ya mak kita udah selesai terima kasih udah ngikuti kegiatan saya hari ini mulai dari unboxing ngalap-ngalap perintilan ngepel dan nyapu sampai dengan selesai semoga video saya bermanfaat buat nambah-nambah semangat ya mak sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati